Rahayu, selamat datang di channel youtube Habiasa Nusantara Majapahit. Terima kasih Anda telah selalu menyimak tayangan-tayangan di channel ini. Pertemuan kali ini judulnya adalah mengaktifkan sedulur papat limau pancer untuk bagian yang khusus membahas mengenai makhluk halus yang menyamar. Sebelum saya mulai paparan ini, saya perlu menjelaskan mengenai sejarah sedulur papat limau pancer atau ilmu sedulur papat limau pancer ini yang saya ketahui. Jadi, kitab tertua yang saya baca mengenai sedulur papat ini ada di Pustoko Rojo. Di kitab itu disebutkan tokoh pewayangan yang tokoh ini ada pada awal dari kisah-kisah mengenai Mahabharata. Jadi, ada Prabu Basupati. Prabu Basupati itu di suatu saat dikisahkan beliau kemudian di dalam alam metafisik bertemu sebuah istana yang bahannya dari emas. Pada saat di istana itu Prabu Basupati pertama kali bertemu dengan dua orang, dua orang seperti bangsawan begitu, laki-laki dan perempuan. Dan ketika ditemui ternyata yang tertua itu adalah kakak kawah. Dan yang lebih muda adalah diari-ari. Kemudian bertemu dengan saudara-saudaranya yang lain, yaitu Getih dan Puser. Nah, saya juga membaca karya sastra kuno lainnya yang saya lihat bahwa mengenai sedulur papat ini yang dikisahkan pada Prabu Basupati tadi, ini tidak ada di kitab Mahabharata di India. Jadi, saya menyimpulkan bahwa kisah ini dari sejarahnya itu memang konsep dan filsafat spiritual orang Jawa. Bukan konsep dan filsafat dari luar, dari India misalkan, bukan. Nah, saya juga mempelajari tentang konsep ini di beberapa penulis di Bali yang menggunakan lontar. Jadi, konsepnya macam-macam, ada istilahnya di sana adalah kandapat, begitu ya. Memang hampir mirip, ada waliakan dapat itu, ada yeh nyom, gitu. Terus kemudian yang lain-lain, yang intinya adalah ada lamas, misalkan begitu ya. Intinya adalah sama kakang, apa, kawah ya, tentang ketuban, tentang ari-ari, tentang darah, dan tentang pusar. Dan selanjutnya, dikembangkan di konsep di Bali itu juga terkait dengan para dewa. Jadi, terutama pada dewa siwa, begitu. Terus kemudian juga dikembangkan pada berbagai macam keterkaitan dengan manusia. Jadi, sedulur, atau kandapat ya, kandapat ya, di Bali itu ada ketut siapa, begitu ini. Saya begitu membacanya, saya kurang-kurang bisa pas, karena menjadi berbeda dengan konsep Jawa, gitu. Arah di Bali itu, yang sekarang dimengerti di lontar, di lontarnya itu sepertinya memang mengarah pada agama Hindu yang berajuan ke India, ada dewa siwa, begitu. Sedangkan di Jawa sendiri, tidak ada hubungannya dengan para dewa, begitu. Yang saya lihat, ini hampir sama, seperti di Jawa, konsep sedulur papat atau kandapat yang merupakan keyakinan asli atau konsep dan filsafat asli spiritualitas Nusantara itu, terus kemudian dikaitkan dengan agama. Sama di Jawa juga akhirnya dikaitkan dengan agama. Sedulur papat itu, ada yang mengaitkan dengan para malaikat, ada empat malaikat, begitu. Juga mengaitkan dengan jenis-jenis nafsu, nafsu yang secara islami, nafsu subiah, mutmainah, dan sebagainya. Nah, itu yang di Pustokorojo saya lihat tidak ada. Sedulur papat itu, intinya ya, saudara empat, saudara gaib kita, bukan nafsu itu tadi, bukan juga malaikat, dan juga tidak terkait dengan dewa siwa. Itu untuk konsep Jawa. Ya, tergantung pengalaman metafisik yang dijalani saja. Kalau memang cocok, ya silakan, gitu. Tapi, dalam pengalaman metafisik yang saya jalani sehari-hari, saya lebih cocok menggunakan konsep-konsep Jawa itu tadi. bahwa sedulur papat itu adalah saudara gaib kita yang di dalam konsepnya itu, saudara gaib itu berada dalam posisi, apa itu, dalam posisi metafisik sebagai energi. Jadi, energi pancer kita itu, energi yang menghidupkan kita, energi yang menggerakkan jantung kita terpompa, sehingga membuat aliran darah, terus kemudian juga mensuplai otak itu dengan berbagai macam, apa itu, kegiatan-kegiatan metabolisme tubuh, dan otak itu juga menyuruh paru-paru untuk selalu bisa bernafas menghidup oksigen, yang oksigennya mengisi darah, terus ada metabolisme di tubuh. Ketika kita makan, juga otak di tubuh ini menyuruh bagaimana lambung kita itu untuk meremas, gitu. Dicoba saja, kalau orang yang kepalanya terpotong itu selain darahnya dia muncrat, ya terus kemudian, ya otak ini tidak bisa memerintah jantung untuk berdetak lagi, tidak bisa memerintah lambung untuk meremas lagi, gitu. Sisa-sisa perintah elektronik yang ada di syarab ini yang masih menyuruh untuk jantung berdetak, tapi setelah tidak ada perintah elektronik itu tadi, ya sudah jantung akhirnya berhenti, orang jadi mati. Jadi, kekuatan utama manusia itu intinya pada prosesornya, pada otak itu yang menyuruh semuanya bisa bergerak, gitu. Nah, ketika terus kemudian, apa itu, orang itu misalkan aja ya tadi yang dihukum pacung, gitu, itu kan dipaksa energinya akhirnya menjadi tidak beraturan di dalam tubuh ini, dan dipaksa dia keluar dari tubuh. Dan ketika pancernya ini keluar dari tubuh, maka keempat saudaranya ini mengikuti. Jadi, ada lima unsur, lima unsur, lima energi yang ada di alam semesta ini. Ada pancer, kemudian ada empat saudara itu tadi, gitu. Jadi, itu yang saya telah ah. Dan empat saudara yang akhirnya melayang-layang di alam semesta tadi, itu di sebuah saat kemudian manusia itu yang perempuan itu ya, hamil, mulai ada janin, gitu. Nah, energi mana yang sesuai itu akhirnya bisa masuk lagi ke janin. Jadi, pancernya itu menjadi nyawanya janin, dan keempat saudaranya ya tetap mengelilingi. Jadi, keempat saudaranya mendiami di ketuban, mendiami di ari-ari, mendiami di darah, dan mendiami di pusarnya itu. Ketika lahir, yang fisik itu tadi hilang, dan hari-hari juga dikubur atau di larung, begitu ya. Akhirnya juga busuk dan menjadi hancur, menjadi tanah lagi. Tapi, energi metafisiknya itu masih ada, gitu. Ketuban, ari-ari, darah, pusar, energi metafisiknya ada di sekeliling pancer itu tadi. Selalu saja, tinggal sampai sejauh mana, dia pergi. Nah, ini kalau di sisi metafisik, jarak dan waktu itu sesuatu yang sangat tidak berpengaruh. Orang bisa terhubung secara metafisik dalam jarak ribuan atau ratusan ribu kilometer, misalkan. Itu di sisi metafisik seperti itu. Sudulur ini, energi metafisik itu juga bisa bergerak dengan cepat. Dalam jarak ribuan kilometer. Jadi, jangan dibayangkan perlu waktu. Tidak. Waktu dan jarak itu sudah tidak berlaku lagi di alam metafisik. Ya, akhirnya saya kembali pada fokus utama, karena ada banyaknya pertanyaan. Mengenai sedulur papat ini, yang dikhawatirkan itu bukan merupakan saudara kita. Tapi terus kemudian makhluk halus yang menyamar. Ini terjadi menurut saya itu ya karena banyaknya sinetron atau banyaknya cerita-cerita yang menyebutkan kalau jin bisa menyamar atau makhluk halus itu bisa menyamar. Bagi Anda yang sudah matang metafisiknya dan bisa mendeteksi keberadaan makhluk gaib itu, intinya makhluk gaib itu hanya ada dua. Makhluk gaib yang jahat dan makhluk gaib yang baik. Itu saja makhluk gaib yang jahat itu makhluk gaib yang berusaha merugikan diri kita. Dan arahnya itu selalu kepada kematian manusia dan bumi dan seisinya. Sedangkan makhluk gaib yang baik, itu intinya kepada sesuatu yang membuat kita semakin hidup. Kehidupan kita itu juga merupakan dampak bagi kehidupan bumi dan alam semesta ini beserta kelestariannya gitu. Di makhluk gaib yang baik itulah terletak aspek-aspek ketuhanan. Ketika tadi saya memberitahukan bagaimana ada energi yang bisa menggerakkan jantung kita gitu tadi. Energi itulah yang disebut sebagai energi ketuhanan yang terkait dengan makhluk gaib yang baik, yang punya hubungan dengan sesuatu yang baik, yang bisa membuat kehidupan kita itu menjadi tetap lestari. Kehidupan alam semesta, pohon, binatang, apapun itu tetap lestari. Jadi itu makhluk gaib yang baik. Nah makhluk gaib yang jahat itu ada di mana? Tidak di diri kita, tapi di pikiran sadar kita. Ya ini juga makanya ketika saya menjabarkan tentang semedi itu maaf saya juga berbeda dengan beberapa orang bahwa semedi atau samadhi atau meditasi itu adalah peningkatan kesadaran, optimalisasi kesadaran. Itu kalau saya bukan pada kesadaran, tapi ketidaksadaran. Alam bawah sadar manusia, alam bawah sadar yang menggerakkan jantung, menggerakkan organ tubuh, metabolisme tubuh itu, itu yang bagi saya yang dioptimalkan. Agar bisa memengkaruhi pikiran sadar sehingga menjadi baik. Energi yang menggerakkan jantung kita, ini energi yang baik. Energi yang membuat kehidupan kita ini. Apakah energi ini bisa terganggu dengan energi yang jahat? Bisa. Nah energi jahat itu justru maksudnya pada pikiran sadar. Pada hal yang terkecil ya, yang sederhana misalkan. Kita terkejut saja itu. Itu kan karena pikiran sadar. Itu bisa membuat jantung berdebar. Detaknya menjadi sudah tidak normal lagi. Sudah tidak dalam aspek ketuhanan. Itu ya karena terkejut. Bisa jadi itu karena kita sendiri. Saking bencinya kita pada orang sampai sakit hati. Sakit hati sebenarnya sakit di jantungnya. Jantungnya berdetak dengan tidak normal. Sehingga membuat sakit. Nah kalau terus kemudian itu terjadi, dan sering terjadi, ya umur manusia tidak akan lama. Itu energi yang buruk, yang selalu harus dihindari. Saya mempergunakan teorinya Sigmund Freud ya, bahwa manusia ada pikiran sadar, consciousness. Ada pikiran setengah sadar, subconsciousness. Ada pikiran tidak sadar, unconsciousness. Dalam telah saya justru unconsciousness inilah kebenaran sejati. Energi, aspek ketuhanan. Ketika membahas tentang manunggaleng kawulolan gusti, kawuloh itu justru dipikiran sadar. Yang penuh dengan nafsu, penuh dengan kebencian, penuh dengan kagetan itu tadi. Yang gustinya itu justru dipikiran sadar. Gusti yang benar. Selalu benar menggerakkan jantung kita. Kalau tidak benar, ya kita mati jantung kita enggak pas gitu. Ya kalau semedi itu membuat komunikasi antara pikiran sadar dan pikiran tidak sadar. Antara kawulol dan gusti ini nyatu. Nyatu selaras berharap agar pikiran sadar nanti terpengaruh oleh pikiran tidak sadar. Jadi yang dimenangkan itu adalah pikiran tidak sadar. Yang dimenangkan itu adalah kebenaran. Yang dimenangkan adalah kebaikan. Dan makhluk gaib yang baik ini ada di sekitar kita termasuk setulur kita ini tadi gitu. Jangan dibalik. Yang ada di dalam diri kita yang merupakan pikiran tidak sadar kita. Ini yang dipengaruhi pikiran sadar. Akhirnya ya itu. Kebencian masuk. Pikiran sadar mempengaruhi detak jantung untuk tidak bagus. Termasuk juga imajinasi-imajinasi. Ketakutan Anda untuk melihat makhluk metafisik yang menyeramkan ya. Pocongan, genteruwo, apapun itu, tidak segelundung atau apa itulah. Itu membuat ketakutan. Dan ketika Anda takut, maka energi jahat itu mempengaruhi energi baik yang sudah ada di dalam diri Anda. Debar jantung Anda ini menjadi tidak bagus. Ya Anda bisa cepat mati kalau begitu caranya. Oleh karena itulah, konsep mengenai makhluk gaib yang menyamar menjadi sedulur papat itu tidak ada. Ayo, silakan. Siapa yang pernah melihat benar-benar ada makhluk gaib yang bisa menyamar jadi makhluk baik? Tidak ada. Makhluk gaib itu langsung kita bisa deteksi dengan hati. Ini makhluk jahat. Saya harus menghindari. Makhluk gaib yang baik. Ini makhluk gaib yang baik. Saya lebih baik berteman dengan mereka. Itu sudah langsung begitu. Yang jahat mau jadi yang baik. Yang tidaklah jelas ketahuan. Diri kita sendiri yang mendeteksi. Kecuali. Ini kecuali. Kalau kita memang senang dengan kejahatan. Yang kita senangi ya makhluk-makhluk gaib yang jahat. Dan orang yang senang dengan kejahatan. Tidak akan lama hidupnya. Karena kebenaran tetap jatuh. Ini selalu khawatir selalu. Orang yang selalu menipu. Orang yang selalu korupsi. Tidak akan lama hidupnya. Itu kira-kira penjelasannya ya. Jadi Anda bisa menelah semuanya. Mengenai kondisi makhluk gaib yang menyamar ini. Saya di dalam saran-saran saya itu menyarankan. Jangan-jangan makhluk gaib yang jahat ini. Itu ada di imajinasi kita. Ketika kita melakukan semedi. Yang sasarannya mencapai suung. Belum sampai suung. Kita sudah terganggu dengan hal-hal. Yang bersifat metafisik. Yang kemungkinan bahwa ini bukan sesuatu yang metafisik. Tapi imajinasi kita lah. Kalau imajinasi kita ini kawulol. Tanya. Pada pikiran sadar. Capailah suung dulu. Kalau capailah. Anda mencapai suung. Anda sumele. Nanti Anda benar-benar dalam kesumelehan Anda. Inilah kejadian metafisik itu. Baru muncul. Jika kemudian kejadian metafisik ini tidak muncul. Itu ada memang tipe orang yang tidak peka. Jangan menjadikan masalah. Karena sudah otomatis makhluk-makhluk metafisik yang baik. Termasuk energi yang baik dari sedulur kita itu. Itu yang akan berperan langsung di dalam diri kita. Saya mencoba untuk menyarankan teman-teman itu. Bisa mengetahui alam metafisik dengan benar. Agar bisa tahu benar. Tapi seandainya masih belum. Jadi bukan tidak ya. Bukan tidak. Masih belum karena ketidakpekaannya. Masih belum bisa menyentuh alam metafisik tadi. Ketika Anda sudah berusaha. Maka alam metafisik yang baik itu sudah berpengaruh. Kepada kebaikannya itu kepada Anda. Sudah otomatis bisa menolong Anda. Coba lah nanti. Akan sering ada kejadian-kejadian kebetulan. Akan sering tahu-tahu pikiran Anda itu kok mengarah. Oh untung saya begini. Nah itu loh hal-hal seperti itu. Itu yang merupakan kejadian-kejadian metafisik yang berlaku di dalam diri Anda. Di situ letaknya sebenarnya. Sekali lagi tidak ada jin yang bisa nyamar jadi sedulur papat. Kata siapa? Orang yang bisa ngatakan itu tadi memang pernah melihat jin. Orang yang bisa ngatakan tadi memang pernah ketemu dengan sedulur papatnya. Coba tanya. Jangan-jangan orangnya emang enggak pernah. Ya kalau enggak pernah harus Anda percaya ada apa gitu. Maka dari itu buktikanlah sendiri. Spiritual itu adalah dengan pembuktian sendiri. Bukan dari kata orang. Bukan dari karena nonton sinetron. Karena nonton sinetron ada jin yang bisa nyamar. Anda percaya. Ya repot loh kalau gitu. Buktikan sendiri. Buktikan. Apa Anda akhirnya ketika Anda berusaha mencapai suung itu. Anda akhirnya bisa meneteksi memang ada gangguan metafisik. Yang dari makhluk jahat. Tapi di sisi lain Anda bisa menemukan energi-energi. Yang terkait dengan makhluk yang baik. Ya sudah Anda terapkan saja. Anda pakai saja Anda. Anda aplikasikan saja kegiatan-kegiatan spiritual Anda. Demi kebaikan Anda untuk kehidupan ini. Demi keberlangsungan hidup Anda. Demi panjang umurnya Anda. Demi keberlangsungan hidup Anda berusaha mencapai suungan hidup Anda berusaha mencapai suungan hidup Anda. Dondi keberlangsungan hidup Anda berusaha mencapai suungan hidup Anda. Terima kasih telah menonton